Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel Indonesia import 203 ton ala tes PCR sampai dengan Agustus kemarin terbanyak dari China Simak video sampai tuntas Selama periode Januari sampai dengan Agustus 2021 Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat impor instrument tes PCR mencapai 203,2 ton Data tersebut belum termasuk import regen untuk analisis PCR Menurut data BPS, import regen untuk tes PCR pada periode Januari sampai dengan Agustus mencapai 4,3 ton dengan nilai setara dengan 7,3 triliun rupiah Sementara itu, Direkturat Bia dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat nilai import alat tes PCR hingga tanggal 23 Oktober 2021 mencapai 2,27 triliun Berdasarkan data Bia dan Cukai perusahaan swasta adalah entitas yang mendominasi kegiatan import PCR Secara persentase, porsi import PCR perusahaan swasta mencapai 88,16% lembaga non-profit 6,04% dan pemerintah 5,81% Ini artinya penyediaan PCR di Indonesia lebih banyak atau didominasi oleh bisnis Pantas jika harga PCR di Indonesia mahal dilansir dari berbagai sumber media masa Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe dan bagikan ke semua media sosial dan grup WhatsApp Anda Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!